Hingga memasuki pertengahan tahun 2017, upaya pemerintah untuk mengaktifkan lampu lalu lintas di Kabupaten Tebo belum terrealisasi. Terbukti di sejumlah persimpangan lampu lalu lintas tersebut tidak berfungsi hingga membuat lalu lintas menjadi semrawut. Pada sebelumnya, Pemkap menjanjikan perbalikan pada bulan Juli, namun hal tersebut belum juga dilakukan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo hanya bisa pasrah dengan keadaan lalu lintas yang belum diaktifkan. Bahkan, Dinas Perhubungan mengklaim lampu lalu lintas di kawasan Tugu Sultan Tahad tersebut bukan kewenangan Kabupaten Tebo, namun kewenangan pusat karena jalan yang merupakan jalan nasional. Disimpan Tugu itu sudah diperbaiki oleh balai, balai LAC, perwakilan Jambi, itu sudah dua kali. Ternyata pas diperbaiki, mungkin dalam waktu satu bulan bagus, normal kembali, tapi untuk bulan ke depan itu terhambat, dia kan sistem tenaga suria. Jadi terhambat oleh iklan, iklan yang besar itu... Intizam, Jek TV melaporkan.